Dari Dewan Nantini Sport, mari kita berikan temukan tangan di match pertama MPL Indonesia Season 12. MPL Arena mau ada temukan tangannya. Satu atmosfer yang sangat-sangat gue rindukan sekali. Berada di dalam X-All ini di MPL Arena, melihat dan menyaksikan bersama-sama. Dari jalannya pertandingan ini di dalam match pertama kita. Dimana untuk beberapa player, untuk di tengah case dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Sedikit lagi MPL tersisa di dalam tubuhnya. Andai tadi masih ada sebuah pergerakan, masih cukup salah namun ternyata untuk sekarang case. Masih berhasil selamat di dalam area tersebut. Oke, emblemnya silahkan Profesor KB. Wah ini case sih ngambil satu buah cooldown reduction ya. Dia mau mengejar sepertinya untuk 45% cooldown reduction. Sementara kalau kita lihat dari scene, dia ambil thrill disini. Untuk adaptive attacknya tentu yang nanti akan lebih tinggi untuk feather airstrike yang ia lakukan. Nah kalau Kimura, Kimura dia malah disini lebih berfokus sama Tena City. Firmness dan juga sama Bravesmith. Jadi dia bakal sustain banget. Dia bakal jadi satu-satunya badan bagi Aura Fire. Begitu juga dengan Dickson. Yang kali ini fokusnya menuju ke Bravesmith tapi pakai Festival of Blood. Ya, dan bahkan kalau misalnya kita lihat juga dari sisi Matrix. Ini bener-bener dia mau ngeburst abis. Dengan adanya weapon master di agile lady. Dan bahkan untuk positioning memang kalau dengan adanya sosok, Cleo Murphy di depan sana. Buka coba di pick up. Flicker telah dikeluarkan. Fan masih menahan satu buah Tempest Oblate-nya untuk melakukan divide kembali. Lihat, ring time of joy. Nampaknya masih belum cukup. Tidak menumbangkan seorang scene. Dan lihat ray-nya terperangkap. Di tanda ke toltar. Bertukar satu buah. Dan Fan juga tertakedown. Dimakan oleh seorang case. Oke, Fan mungkin ingin mencoba peruntungannya barusan ya. Karena dia sudah kecemplung di situ loh. Tempest Oblate sudah dikeluarkan. Empat pedangnya stand by. Kalau dia bisa manfaatin itu tadi bisa semua. Apalagi dia killing spree. Iya, killing spree ini bakal jadi poin penting banget buat Link. Sustain team fight ditambah fatal. Ingat, jarang banget kita melihat fatal. Kecuali mungkin ketika ada di Link. Karena balik lagi, Link critical chance-nya itu tinggi sekali. Dan untuk saat ini, ya kita lihat sendiri di turtle. Ini bakal di set up abis-abisan. Dan di satu sisi lainnya Kimura, dia bakal tarik ulur aja untuk turtle-nya. Biar memberikan waktu untuk Fan mendapatkan level yang ke-6. Selama landing-nya belum ke dorong. It's okay untuk Kimura bisa mendapatkan satu sosok turtle. Dia tarik ulur-tarik ulur. Tapi sekarang, potensial yang sangat terbesar didapatkan Aura Fire. Kenapa? Tidak terganggu dari parfum buff-nya. Dan dia juga bisa melakukan clear dari bottom lane. Notabene-nya, ini akan menjadi sosok yang cukup diuntungkan Aura Fire. Dapat atau tidak di arah turtle. Dia masih bisa nge-engage menuju ke arah total lane. Tapi lihat Kabuki, face to everybody. Super raw, Sobriyadi. Berhasil selamat lebih high. Tidak akan melepaskan seorang awat. Dan ternyata, awas still survive di top lane. Satu poin kill, cuman didapatkan. Nampaknya, cuman dibalikkan kembali, case. Dengan damage-nya yang masih kurang cukup bersama. Satu bangkert atar yang selesai. Menutup high. Menjadi korban keganasan dari Dewan Esport, TR Top lane. Oke, entah ini termakan adrenalin. Atau seperti apa, karena masih banyak banget sebuah miskalkulasi. Yang memang terlihat dari beberapa team fight yang udah terjadi loh, bro. Entah ini match pertama. Manta ini termakan adrenalin. Entah apapun yang udah terjadi barusan di belakang sana. Tapi miskalkulasi dari tadi banyak banget loh. Kita melihat banyak sekali backup. Betul. Backup yang berdatangan satu demi satu. Tapi permasalahan utamanya adalah tumbangnya juga satu demi satu. Dan disini posisinya Kabuki tumbang. Hanya saja Super Out Supriyadi dia tidak tumbang sama sekali. Dan untuk di mid lane, tidak ada satu buah club altar. Jadi mungkin case akan terpik off. Kalau tidak perlu, berdatribution bahkan harus dikeluarkan begitu saja. Tapi Super Out Supriyadi, dia berhasil menyelamatkan dirinya itu salah satu hal yang cukup mahal. Kenapa? Kabuki dia mau gak mau keluarin flickernya. High pun menjadi korban selanjutnya. Cuma yang akan menjadi masalah kali ini adalah what? Gak punya flicker. Walaupun di cover oleh seorang Leon Murphy, tapi dia juga gak punya flicker. Bukan sisi yang dimiliki yang cukup besar dari Dewa Ini di arah top lane. Aura of Air ini bisa nge-solo pick off. Gak, gak solo sih. Sorry. Dua pick off. Dua? Lagi dan lagi. Ada Angel lah di posisinya. Iya, ada Angel lah di posisinya sana. Dua pick off dua player ini. Dan ada sebuah kelemahan kecil di dalam tubuh Brody. Ingat, tiap Brody memberikan damage, dia harus berhenti loh. Dia berhenti loh pergerakannya dari movementnya. Cuma sekarang dengan adanya tenacity yang dibawa oleh what itu sendiri. Harusnya ini pun bisa membantu dia lagi loh. Tapi di area bawah, orange buff loh. Perebutan. Dipaksa retribution. Sama-sama retribution juga. Cuma bedanya buat disini kita bakal melihat bagaimana Ray, dia pake weapon master. Jadi akan ada 5% tambahan dari magic power yang tentunya dia miliki. Bakal lebih pedih lagi nanti kalau misalkan dia engage rhythm of joy-nya ke arah Kabuki. Iya, tapi liat sosok scene. Scene from nobody, tapi liat kali ini lah suara unhook. Rasa mendapatkan high. Gue agak akan membahas scene sedikit. Ini adalah sosok orang yang from nobody, sekarang lu bermain di MPL. Dan bahkan, kalau dari kasat mata gue pabadi, Aura Fire ini cukup main gameplaynya dengan adanya scene di kubu dari mereka. Tapi liat retribution yang akan coba diamankan, lu serupan. What? What? What a resolution. Take over Lord yang sangat mahal. Membuat para pasukan dari Aura Fire tidak jadi rugi. Definisi bisa kita bilang harusnya mereka rugi banget, jadi malah sama. Dan tepat waktu kehadiran dari hardguard tadi membuat tingkat dari mereka untuk durability-nya, untuk melakukan dari set up-nya. Ini kan harus semakin jauh lebih pede lagi loh. Hardguard-nya tepat banget tadi. Kalkulasi-nya, kalkulasi terus juga masih ditempat soft blade tapi... Dixon, penalty zone karena belakang. Dan ternyata penalty zone for nothing. Gak ada pelikir kali ini. Dan bisa dibilang Aura Fire berhasil mendapatkan informasi yang sangat mahal. Dewa 3, Aura 3. Dallas prediction by Samsung Galaxy S23 series 5G. Kali ini Papulung menjukan Dewa. Padahal seperti kita tahu, Papulung dari awal early prediction-nya menuju Aura Fire. Ya menjadi sebuah pertanyaan mungkin ya pasti. Wah lu abis nge-predik Aura kenapa menjadi Dewa untuk sekarang gitu loh. Tapi dengan adanya deretan-deretan tadi yang udah dilihat juga. Dari beberapa pik-pikan lagi. Dari beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Itu menjadi membuat gue juga mempredik tadi ke arah dari Dewa United Esports gue di game yang pertama ini. Oke, kita berbicara sedikit soal gold. Goldnya gak berbeda jauh. 4 banding 4 dari segi point kill. Tapi objektifnya hanya baru di bottom lane saja yang didapatkan. Fawn mendapatkan Bersecure Fury. Yang artinya Dewa United Esports harus lebih berhati-hati di lini belakangnya. Agar jangan sampai mereka terpik-off. Karena kalau gak ada backliner. Dari Dewa United Esports mereka tidak akan memiliki damage yang cukup. Dan Brody dari Watt. Ingat, dia ready flicker. Dia dari tadi safe banget di posisi belakang. Dan dia juga bisa menghentikan link-nya. Ini bisa dibilang jawaban satu-satunya dari Dewa. Adalah bagaimana Leo Murphy. Menjaga sosok Brody-nya. Agar tidak terkena pick-off dari link-angela ini. Oke. Hampir aja tuh Ironhook-nya. Hampir aja. Ironhook-nya hampir. Tapi kita lihat di sini Dickson. Tidak memiliki flicker. Dan kemungkinan besar para pasukan dari Aura Fire. Mereka akan coba mengadu ke arah Tartal. Dan para pasukan dari Dewa United Esports. Mereka harusnya udah sadar dengan ada kehadiran para pasukan Aura Fire di pit Tartal. Mereka akankah melepaskan perfect Tartal untuk para pasukan dari Aura Fire. Atau bahkan Tartal kali ini akan dibiarkan dan menjadi sosok Lord di menit yang ke-8 nanti. Tapi nampaknya dari Dewa United Esports. Mereka tidak akan melepaskan begitu saja. Break di garis depan. Mencoba atau memberikan tempo terlebih dahulu. Fun. Aduh retribusi. Dan bakar Fun. Kaya perfect Tartal untuk Aura Fire. Terhasil mendapatkan satu pemikir. Karena Tartal tumbuh di kanan belakang. Super Awas Superiadi belum batu damage. Di dalam batu main. Tapi lihat para pasukan dari Aura Fire. Mereka hanya bisa mendapatkan Dickson. Dickson hanya menjadi korban. Dan Aura Fire mendapatkan perfect Tartal mereka di match kali ini. Oke. Lagi dan lagi. Di sini terlihat bagaimana objektivitas yang dimiliki oleh Fun. Lewat retribusinya. Ini bagus Bang lho. Benar-benar bagus. Benar on point. Mau dalam tekanan seperti apapun. Tapi barusan ada sebuah serangan lagi yang dilakukan Dick. Oke. Turn of fun memory. Menghilangkan seluruh ingatan dari seorang Kimura. Dan kalaupun dari high masuk ke dalam seorang Kimura itu akan menjadi sia-sia. Yang problem utamanya kali ini. Mungkin yang harus dihadapi Dewa United Esports adalah retribusinya. Retribusinya fun memang cukup kuat. Cukup pede. Karena beberapa belakangan ternamen yang aku kestirin. Kali ini Lasada Belodihan. Luamada. Masih tidak begitu saja. Dengan respon yang sangat cepat. Membuat high masuk ke dalam tubuh dari seorang Fun. Oke. Ada beberapa player yang memang sudah standby di area tersebut. Tapi barusan ada sebuah setup yang memang tadi mendapatkan satu orang pula. Namun untuk sekarang terbuka lagi beberapa objektivitas di atas. Terbuka lagi beberapa pertahanan lewat aura fire. Mereka sepertinya untuk sekarang mulai berkumpul dan mulai stick together. Ada strategi apa yang ini paling memungkinkan ini? Oke. Dengan adanya sebuah tembakan menunjukkan depan tertangkap. Kertawa sudah set the day. Di depan sana yang mencabut menunjukkan Sir Kabuki. Tapi lihat Kabuki. Straser 5. Tidak bisa terlalu lama. Carlefon memori. Seberapa supriya di tamakil. Terusnya didapatkan aura fire. Mereka kehilangan dua player pentingnya. Tapi lihat dari bottom line. Mereka tukar dengan two rest. Dorongannya maksimal dan fun. Sepertinya tahu. Sepertinya dia tahu akan terjadi hal yang tidak dia inginkan dalam top line. Yap, 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 yap. Tapi di bagian tangan Jambalian ada satu lagi peluatan. Akankah dia bertahan tapi tidak bisa fun. Tidak sempat pula dimasukkan oleh Horn Guard yang dimiliki oleh Angel. Hai. Hanya bisa melihat dari kejauhan. Wah ini ada dua hal penting barusan. Yang pertama adalah Leo Murphy. Dia percaya banget bahwa mid bisa ditumbangkan sebelum dia recall. Dia menahan dengan darah setetes seperti tadi. Dan dia masih punya beledihan agar menangkap karavan. Dan poin kedua, Watt, dia belum menggunakan Wind of Nature. Di menit ke sembilan, dia udah selesai dengan Wind of Nature. Dia percaya bahwa Leo Murphy dengan beledihan yang akan menghentikan bagaimana fun sebelum tempest of late. Tapi lihat, fun sudah kembali lagi ke line of down. Memang tidak memiliki part pembahas ini yang akan menjadi keuntungan dari tim Deo United. Dan itu dia. Kalau kita gak bisa untuk mengadu retribution, jawabannya adalah satu. Ganyang. Ajar dulu. Sikat pemilik retribution. Team fight dulu bikin mereka gak bisa adu retribution. Karena itu yang selalu gue lakukan. Dan itu menurut gue adalah salah satu, apa ya, teori gue pribadi. Ya walaupun gue tidak profesional. Tapi ya kalau lo gak pede retri lo, ganyang aja. Ganyang aja tim lah. Gimana menurut profesor? Sama aja kayak gini, point kill sama dengan objektif gratis. Mau itu turret, mau itu purple buff, mau itu lord turtle. Yang namanya point kill itu bisa jadi objektif gratis. Oke. Makanya kalau misalkan ada point kill tapi gak ada objektif, nah itu yang harus dipertanyakan. Mahal banget. Mahal banget. Karena point kill ini bukan kayak sembarang, oke kita dapet kill terus kita dapet gold. Enggak. Tapi apa yang bakal jadi next step untuk ditukarkan dengan satu point kill ini. Oke. Dan tapi lihat di arah 12 lane, ini dari fun akan mencoba menyelesaikan lordnya dengan sangat cepat. Dan sayang sekali, walaupun lordnya telah selesai. Tapi setelah melewati detik dari 4-1 profesornya. Tandanya superminen masih bergerak, notabene-nya mereka akan coba dapetin inner turret terlebih dahulu. Dan lord kali ini tidak terlalu menguntungkan dari segi laning phase yang kalau gue lihat. Tidak terlalu menguntungkan karena lihat inner mereka, mungkin dua masih bertahan profesor. Dan tau gak ini inner yang bagus banget buat Dewa United Esports. Yang pertama, lordnya di atas. Yang kedua, Aura Fire malah membuka Magic Sentry untuk Dewa United Esports. Sementara Aura Fire di top lane mereka masih punya inner turret. Jadi Magic Sentry-nya gak akan menyala di arah top lane. Ketika mereka mau lord, posisi tidak akan terbuka. Mereka gak ada yang tahu di mana keberadaan dari para pasukan Dewa United Esports lainnya. Dan bahkan, kalau bisa kita lihat, dari segi gold, superawat mengungguli seribu gold. Ketimbang Kabuki yang kita tahu, notabene-nya Kabuki. Kabuki, salah satu gold miner yang selalu menjadi perhatian para main dari tim lawan Aura Fire. Nah, ini dia pertanyaannya. Dia mau husk cloud dulu atau dia mau hunter strike dulu? Agar dia bakal punya escape dengan movement speed ketika dia dikejar sama Ray. Ray dari tadi engage-nya ke arah belakang, tidak ada stopper untuk sosok Joy. Jadi, rhythm of Joy-nya pasti bakal full damage masuk ke arah Kabuki. Pertanyaannya, dia mau escape pakai apa? Flicker atau hunter strike? Dan sebenarnya juga untuk Ray punya waktu sedikit banget. Ini beberapa orang, okelah tidak bisa memberitikan dia secara langsung. Tapi gak ada HP yang cukup tebal juga di dalam tubuh dari Ray. Makanya untuk menghilangkan Beatrix, sebagai salah satu pilihan terbaik dari deretan terburuk untuk max main di saat melawan Joy. Ya mau gak mau, dia harus secepat mungkin. Nah, tapi poin plus-nya dia udah blood wings. Blood wings memberikan magic damage yang digi. Ada absorb juga. Ada absorb juga. Kalau misalnya tadi dihadapkan dengan posisi spiritual tadi, gue menunjukkan khas kalau. Gue pribadi. Walaupun memang tidak terlalu sakit damage dengan butuhnya. Tapi, lihat macam mana yang matal! Blodian! Oh my God! Liam Murphy is back kali ini! Para pasukan dari Aura Fire, mereka terkejut, terheran-heran. Dan lihat, Lord kembali lagi mungkin akan di tangan dari Dewa United Esports. Oh my God! Oke, kita lihat akankah ada sebuah keberanian ataupun gambling yang akan dilakukan oleh Beberapa pemain dari Aura Fire ataupun dari fans sendirian untuk bisa masuk dan melakukan kontestasi terhadap saturnya ini. Tapi ternyata tidak ada, tidak ada sama sekali. Kayaknya kita jarang deh melihat hal tersebut kalau misalkan udah di level MPL. Tapi ada satu yang ter-take down atau ter-pick off. Kayaknya mereka lebih memilih untuk habar, hold the high ground. Apalagi ada Parsha, ada Beatrix, dan ingat, Ling. Ling Angela, ini yang mungkin harus diperhatikan kembali. What? Dia mau buka win of nature-nya entah untuk ke arah Beatrix atau ke arah Ling-nya. Karena dari tadi kita tidak melihat ancaman yang begitu benar-benar berbahaya untuk kuatnya sendiri. Flickernya masih ready, dia win of nature masih ada. Dan bahkan kita tahu sendiri Brody, dia tanpa item defense pun secara status dia kuat. Dia kuat, tambah tenacity yang dia bawa. Tambah tenacity. Tambah tenacity lagi yang dia bawa. Benar. Ini menjadikan udah enak banget untuk Brody di game ini. Kemungkinan besar akan ada di 4-1 nih komposisinya menurut gue ya. Ini akan ada di 4-1. Kenapa? Kemungkinan besar para pasukan dari Aura Fire mereka akan coba dengan bertahan di arah bottom lane. Tapi lihat 1-by-1 situation di arah top lane. Mampukah Ray menangkap dari seorang Fun yang notabene-nya akan cukup sakit dari Fun ketika melawan Ray. Karena ingat, Ray gak bisa dibantu, Fun bisa dapet duo tiba-tiba. Iya, makanya. Ini dia permasalahan utamanya. Kalau seandainya nanti Ironhook-nya connect lagi, tentu teamfight 4 lawan 5 akan menguntungkan bagi Dewan NTT Sports ketika Lord-nya masih ada. All right. Ini siapapun yang tertarik ya untuk sekarang ya. Oke, Lord-nya masih bertahan di depan sana. Super Minion juga membantu. Super Out, Super Yadi berhasil menambahkan mid turret mereka. Kimura akan coba di all-in. Langsung menuju ke arah belakang. Tapi Ray mencoba melakukan Black King. Asa maul didapatkan Super Out, Super Yadi. Free Hit di arah belakang. Tempun saw platform, nothing. Para pasukan dari Aura Fire, mereka hilangkan dua pemainnya. Ini pencana. Tempun dari Dewa United Esports. Berhasilkan, mereka mendapatkan kemenangan. Dan this is it. Looking for Y-pass. Aura Fire. Mereka ditumbangkan Dewa United.